assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat berjumpa kembali masih channelnya Nur Jaya jaya channel seputar otomotif dan unboxing bareng apa saja damas rayono sopiran dong ini motornya seperti biasa teman-teman pasien-pasien saya seperti ini yang ini remnya dalam tuh kayaknya kalau view-view lama saya ini udah hafal ya cara mengatasinya namun saya masih kita tetap akan bergabung ya barangkali ada teman-teman pemula yang belum tahu nih dalam sekali ya teman-teman langsung saja kita bongkar teman-teman Oke lanjut kita bongkar dengan kunci T14 untuk membuka lid di remnya kemudian kunci 19 ada juga yang 17 tergantung motor teman-teman ya kita lepas kemudian kita cabut asnya kemudian kita lepas rodanya dan terlihat titik kampasnya ya debunya banyak sekali Oke kita cek dalamnya seperti apa-apa kampasnya udah tipis Oh ternyata kampasnya masih belum lama ini karena tromolnya itu kemakan dalam sekali teman-teman ya coba perhatikan ini kampas masih tebel dan coba perhatikan ini diganjal pakai seng sebenarnya diganjal pakai apa saja bisa teman-teman ya cuman yang dipermasalahkan ini nggak diguang jadi remnya tetap dalam ini kita guang dulu pinggir-pinggirnya itu ya V sebelum dibuang kita lepas dulu ini coba perhatikan ada ganjal sengnya teman-teman ini juga agak seret itu tuas remnya ya kelanjut saya buang dulu pakai gerenda dan perlu perhatikan untuk menggerendanya gunakan kacamata ya karena sangat berbahaya percikan gerenda ini teman-teman jadi sebelum teman-teman terkena percikan gerenda alangkah baiknya kita waspada waspada ya setiap jangan seperti saya sudah berkali-kali kena percikan gerenda jadi akhirnya ke rumah sakit ke spesialis mata hampir 500 ribu setiap mengambil percikan gerenda ini teman-teman oke teman-teman lanjut kita gerenda kita buang ya ini sisa-sisa tromolnya yang aslinya agar nanti supaya kampas tromol ini diganjal bisa masuk dengan mudah seperti itu teman-teman jadi perlu diperhatikan ya ini tromolnya udah dalam sekali jika teman-teman mengalami hal yang sama lakukan seperti ini ini dapat menghemat biaya teman-teman Oke kita buang semuanya itu ya yang sisa-sisanya supaya kampas itu diganjal meskipun tinggi tinggi itu bisa masuk dengan mudah saja seperti itu Oke ini sudah rata semuanya tinggal kita apa namanya melepas kampasnya dan kami kita cari kawat untuk mengganjalnya dan ini masih ada sisa ini teman-teman ganjal ya pakai seng ini teman-teman sebenarnya pakai apa saja enggak masalah teman-teman cuman yang dipermasalahkan itu tromolnya ya yang enggak dibuang jadi diganjal itu enggak maksimal Oke saya gunakan kawat ini kawat ikat teman-teman ya kemudian kita gulung-gulung seperti itu ya sampai rata kemudian sesuaikan saja ya jika tromolnya udah dalam sekali bisa dua sab ya dua sab atau dua tumpuk seperti itu juga bisa tiga tumpuk tergantung kondisi kedalaman tromol itu sendiri Oke kita potong kemudian kita pasang kampasnya ya ini kampas kampas remnya masangnya bolak-balik enggak masalah dalam arti bolak-balik atas bawahnya ya teman-teman tapi kanan kiri enggak boleh itu ada cuakannya berbeda Oke setelah itu kita ketok-ketok masuk kemudian kita coba ya Nah ini sudah enggak dalam lagi udah mantap ya teman-teman Oke kita semprot-semprot dulu ya karena ini ini sisa-sisa pengereman itu debunya banyak sekali teman-teman ya Oke lanjut kita bersihkan setelah kita bersihkan mantap ya sudah bersih tinggal kita kasih oli bagian tuas remnya supaya lebih mantap lebih Hai lebih pakep seperti lihat teman-teman enggak ganjat Oke lanjut kita pemasangan dan jangan lupa pasang bosnya ini bosnya lebih pendek daripada yang sebelah kanan kalau sebelah kiri sebelah dekat kiri itu bosnya lebih pendek dan jangan lupa kasih oli supaya licin masuk asnya jangan sampai terbalik ini ya sering saya temui ada bos ini kebalik ya yang pendek malah di sebelah kanan yang panjang malah sebelah kiri Oke lanjut kita pemasangan sebelah kanan ini ada bosnya agak panjang dipasang di sebelah kanan kalau kebalik nanti rodanya menceng ya teman-teman enggak senter enggak lurus seperti itu Oke lanjut kita pasang Hai apa namanya baut penahan tuh tromol ya tutup tromol itu kita pasang namun jangan terlalu ketat dulu ini menggunakan ada yang 14 ada yang 12 tergantung kalau aslinya itu 12 ada karetnya juga untuk supaya kita peredam seperti itu temen-temen ya dan ada ringnya juga kemudian kita ketatin tapi jangan terlalu ketat dulu kemudian kita pasang lidirannya kemudian pasang murnya menggunakan mur 14 kemudian pasang mur asrodanya dan jangan lupa sepanernya ya atau setelannya jangan sampai ketinggalan Hai sebelum mengetatin tuas ini ayun truk tutup tromol jangan terlalu ketat tapi kita ketatin dulu bagian lidirannya supaya rodanya agak maju ke depan seperti itu temen-temen ya kita lanjut mengetatkan tapi tidak terlalu ketat nah ini lidirannya kita ketatin sampai mentok seperti itu nah setelah itu kita coba-coba ya remnya baru kita setel terus sampai mentok supaya rodanya itu center temen-temen setelah itu baru kita ketatin bagian akmur rodanya temen-temen kita ketatin terus ini proses penyetelan ya nah itu sudah ketat kemudian jangan lupa kita mur rodanya ini baru ketatin dengan menggunakan kunci 19 temen-temen ada juga yang menggunakan kunci 17 oke udah mantap ya temen-temen tinggal kita coba temen-temen motor supra dan berlaku untuk motor semuanya Terima kasih telah menyaksikan jangan di subscribe channel Nur Jaya Jaya dan ada channel Lerek Dau juga teman-teman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati